Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasus dugaan korupsi pada penincanaan pembangunan kantor wilayah Kementerian Agama Aceh tahun 2015 dengan nilai kontrak 1,1 miliar lebih Hingga 20 hari ke depan tersangka HS ditempatkan sementara di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh Pertama kita takutnya, pertama mereka sendiri, mengulangi perbuatannya dan menghilangkan barang kutih Keterlibatannya dalam keseluruhan? Tidak sebagai direktur, dalam perencanaan Sebelumnya ada diterangkan dua tersangka, satu lagi kita belum bertahan Kita bersabar, sebentar lagi, bersabar Memang ini kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan Tapi terhadap tersangka, beliau kan punya hak juga untuk melakukan hal-hal yang bisa menatakan penahanan itu tidak sah secara hukum Langkah-langkah hukum yang akan diambil nanti, ya kita harus koordinasi dulu sama tersangka Sejauh mana penahanan ini, sah atau tidak secara hukum Karena menurut kita, hingga hari ini, pulang ada kerugian negara yang timbul Untuk kasus ini, Syederalun, pihak Kejati Aceh sudah memprosesnya sejak tahun 2016 lalu Dari Bandar Aceh, Budi Fathria, Serambion TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih